Senilai total 700 juta rupiah Wow, 700 juta rupiah guys Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savano Putri Kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian Beasiswa kali ini yaitu beasiswa Lazada Forward Scholarship 2022 Untuk teman-teman semua tentunya, oke kita langsung mulai ke videonya Oke guys, jadi kalian pasti tahu kan Lazada Siapa sih yang gak tahu sama Lazada Nah, bagi kalian teman-teman semua yang merupakan mahasiswa milenial saat ini Dan yang belum tahu Lazada itu apa Jadi Lazada itu merupakan salah satu e-commerce yang terkemuka Dan mungkin udah terkenal banget di Asia Tenggara guys Bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara Siapa coba yang gak kenal sama Lazada gitu kan Jadi saat ini, si Lazada ini sedang memberikan bantuan berupa program beasiswa kepada mahasiswa S1 Dengan beasiswa senilai total 700 juta rupiah Wow, 700 juta rupiah guys Nah, berhubung beasiswanya gede banget nih Jadi sayang banget kalau teman-teman semua gak simak video ini sampai selesai Dan tentunya kalian harus ikut daftar beasiswa ini Jadi komponen beasiswa yang bakal kalian dapet Kalau kalian lolos dalam beasiswa Lazada Forward Scholarship ini Pertama, para penerima program beasiswa akan mendapatkan bantuan biaya kuliah Atau biaya pendidikan dengan total 700 juta rupiah Yang akan membiayai 4 semester kuliah kalian Kemudian, penerima program beasiswa juga akan mendapatkan kesempatan untuk magang di Lazprentis Lazprentis Di Lazada pokoknya Oke, dan komponen beasiswa yang terakhir Kalian juga akan mendapatkan pelatihan yang intensif dari mentor atau coach yang profesional Nah, persyaratan untuk mendaftar beasiswa Lazada ini apa aja sih? Persyaratannya itu kalau menurut aku mudah ya Jadi pasti kalian juga bisa untuk daftar beasiswa ini guys Jadi persyaratannya itu yang pertama merupakan mahasiswa warga negara Indonesia Kedua merupakan mahasiswa dengan minimal semester 4 dari universitas yang ada di Indonesia Lalu yang ketiga melampirkan CV, Curriculum Vitae, beasiswa dan mengikuti penilaian Lalu yang keempat Kalian juga diwajibkan untuk membuat video dengan durasi 2 menit Dengan tema My Voucher for World Career in E-Commerce Kemudian yang kelima melampirkan surat rekomendasi dari universitas Yang keenam pelamar merupakan mahasiswa dengan rekod akademik yang baik Lalu yang ketujuh untuk IPK, IPK pelamar ini minimal 3,5 dalam skala 4,0 Lalu persyaratan yang ke-8 yaitu pelamar berkomitmen untuk mempertahankan IP-nya Yaitu IP 3,5 setelah mendapatkan beasiswa ini Dan persyaratan yang terakhir yaitu pelamar tidak sedang mendapatkan program beasiswa lainnya Dari pihak atau instansi lainnya Nah, kita langsung aja masuk ke prosedur pendaftarannya sendiri Oke, untuk mendaftar program beasiswa ini gampang banget Kalian bisa langsung aja klik link ini Dan nanti kalian akan diarahkan ke formulir pendaftaran Kalian tinggal isi-isi aja semuanya Dan untuk deadline-nya sendiri tuh sampai dengan bulan Januari 2022 Jadi buat kalian buruan daftar sekarang Oke, jadi untuk informasi ini aku dapatkan sumber website resminya dari website ini Dan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai program ini Atau ada yang masih bingung, kalian bisa langsung aja hubungin kontak personnya di email Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe di channel ini Biar kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku Terima kasih buat kalian Semoga lolos dan semoga lancar untuk apply beasiswanya Dan selamat untuk kita semua Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye